Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mahasiswa sekalian. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran taks botanitumbuhan berpembuluh. Pada kuliah pagi ini kita akan berdiskusi mengenai anak kelas dari Leo Opsida yaitu Komelinide dan nanti dilanjutkan dengan Zingiberide. Saya harap Anda semua sehat, semangat, dan tetap di rumah saja. Baik, Komelinide adalah salah satu anak kelas dari Lily Opsida. Anak kelas ketiga. Kalau kita lihat, dia mempunyai jalur evolusi yang sangat berdekatan dengan Zingiberide. Karena ada percabangan di sini. Karena keragaman jenis Komelinide cukup banyak, ini nomor dua di Lily Opsida setelah Lilyide. Ada tujuh bangsa di Komelinide dengan 16 suku yang secara phylogenetik berkerabat berdasarkan sistem polinasinya. Jadi ada dua cara polinasi pada Komelinide. Pada Komelinales itu entomophili, karena dia punya korola yang mencolok, yang menarik serangga. Sementara kelompok lain dengan perbungaan tereduksi polinasinya dengan angin, anemophili. Kemudian, dari 16 suku ini, 80 persen jenisnya tergolong ke dalam satu bangsa saja. Jadi dari tujuh bangsa, satu bangsa itu menguasai 80 persen jenis, yaitu bangsa siperales. Dan dari si perales ini, tengahnya adalah poase. Kita 15 ribu tenis, itu poase. Poase adalah Komelinide yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan mamalia lainnya. Karena hampir rata-rata Helioivor itu makanan pokoknya dari poase, termasuk mamalia. Termasuk manusia. Nah, ini tujuh bangsa dari Komelinide. Cuman kita akan pelajari tiga bangsa saja. Komelinide. Ada Komelinale. Eriocaulales. Kemudian Siperales. Nanti penekanan lebih banyak di Siperales ini. Ini, jadi ada tiga bangsa saja yang kita pelajari. Komelinale itu satu suku, Komelinase. Eriocaulales itu hanya Eriocaulase. Dan ini hanya contoh saja, satu jenis saja. Dan Siperales ada dua suku yang penting, yaitu Siperasi dan Poase. Kita langsung masuk ke Komelinales, Komelinase. Ada beberapa spesies Komelinase, yaitu Komelinadifusa, kemudian Murdanianudiflora, Tradesantia spatacea, atau lebih dikenal dengan Royo discolor, atau Royo spatacea, tapi namanya yang diakui di depan list.org adalah Tradesantia spatacea. Dan satu lagi variannya, yaitu Tradesantia zebrina, atau dikenal dengan nama sinonim zebrina pendula. Nah, ini langsung ke contoh ya, Komelinales. Komelinase. Ini adalah Komelinadifusa, mungkin saudara sering melihat rumput seperti ini. Jadi, Komelinase banyak juga yang herba. Jadi, ini adalah rumput Komelina, khas dengan daun berpelepah, kemudian dia bergantian seperti itu, satu-satu. Dan khas ininya tiga. Ya, perhiasan bunganya ya. Baik, ini Murdanianudiflora. Mirip dengan Komelina, tapi warnanya lebih ungu. Dan daunnya agak beda sikit. Murdanianudiflora. Kemudian, ini yang di bawah adalah Royo spatacea, Royo discolor, yang sering digunakan untuk praktikum ketika Anda melihat epidermis bawah daunnya. Dan variannya yang lain, yang satu marga adalah Trasedantia, Tradesantia, Zebrina. Kalau Royo discolor ini, nama ilmiatnya adalah Tradesantia spatacea. Ini orang menyebutnya juga bunga adam dan hawa atau bunga jadam. Ini bedanya yang bawah atas ini, lihat di sini zebra daunnya, dan daunnya lebih kecil. Zebrina pendula atau Trasedantia, Tradesantia, sorry. Tradesantia zebrina. Kalau yang ini dia polos saja. Royo discolor atau Royo spatacea atau Tradesantia spatacea ini dikenal dengan permukaan daun epidermis bawah dan dari pertemuan atasnya sangat berbeda di warna. Nah, ini Eryu caulacea. Kalau tadi kamu melihat ini, ini Eryu caulacea. Eryu colon broniano. Ini banyak di rawa-rawa. Herba yang tumbuh di rawa. Di belakang kampus indera laya ini cukup banyak. Dan cukup bunganya itu awet. Bisa lumayan awet. Kalau Anda potong, kalau menjadikan bunga meja itu lumayan awet. Oke, kita masuk ke suku yang penting di komel ini yaitu siperales. Siperacea. Bangsa siperales ada dua suku. Siperacea dan poasea. Sekarang kita bahas siperacea dulu. Kita lihat siperacea ini herba kecil dengan perhubungan tereduksi. Seperti rumput. Jadi kita kenal sehari-hari itu sebagai rumput. Tapi apa beda siperacea dan poasea? Dari pembelajaran morfologi tumbuhan, kita tahu siperacea dan poasea itu berbeda dari batangnya. Siperacea berbatang segitiga dan padat, sementara poasea batangnya bulat dan terkadang bolong. Perbungan tereduksi ini ditunjukkan pada rumus bunga seperti ini, CR0, CO0. Calyx dan koralanya tidak ada, hanya stamen dan pistilum. Jadi hanya androsium dan ginosiumnya. Daunnya tiga lapis, tersusun dalam tiga baris pada setiap sisi batang. Jadi karena batangnya segitiga. Setiap daun terlihat atas selai daun dan pelepah. Pelepah daun sering tertutup dan melekat pada batang. Setiap bunga sering uniseksual di dukungan berat ketunggal. Perbungaan spikulat. Kita di morfologi sudah belajar apa itu perbungaan spikulat, di mana setiap spikulat terlihat atas beberapa floret. Nanti spikulat-spikulat tersusun semika rupa membentuk spikah, rasimus, atau panikula, atau umbela. Setiap spikulat terlihat atas kumpulan floret pada ketiak bractea yang kita sebut sebagai gluma. Ingat dulu ada sepasang gluma. Perhiasan bunga termodifikasi membentuk rambut-rambut atau duri atau sering tidak ada. Makanya di dalam rumus bunga ini, CA0, CO0. Perhiasan bunga termodifikasi membentuk rambut atau duri sering tidak ada. Buah biji tunggal sering tipe ahen, segitiga, atau cembung yang menjadi ciri berpemarga atau jenis. 70 marga dan 4.000 jenis. Kita lihat contohnya satu persatu. Ini siperasi yang cukup besar. Tingginya bisa di atas 1 meter. Namanya siperasi papirus. Batangnya bisa dibuat kertas. Ini kertas papir. Makanya disebut papir. Papir itu kertas. Kertas ini dari siperus. Ini biasanya dijadikan tanaman hias di taman-taman. Ini adalah rumput teki yang sering kita lihat di halaman ataupun di semak-semak. Namanya siperus rotundus. Siperus rotundus. Lihat bunganya. Di mana di sini ada 4 spika. Lihat seperti itu. Jadi khas. Dan daunnya terkumpul di atas, di bawah perbungaan ini. Ini ada yang ingin punya siperus killing. Tapi di plan list itu namanya killinga pumila dan killinga odorata. Dia mirip. Jadi ada yang sinonimnya juga namanya killinga monosepala. Karena dia seperti satu kepala. Kalau yang pumila ini bulat seperti ini. Odorata itu agak lonceng. Jadi dia perbungaannya di tengah. Perbungaannya di tengah. Lonceng. Oke. Jadi tidak banyak dari siprasi yang kita kenal. Walaupun sebenarnya cukup banyak ya spesies-spesies yang lain. seperti karek. Seperti fibristilis ya. Tapi saya kenalkan cuma tiga saja di sini. Nah kemudian puase. Puase ini kita kenal dengan rumput-rumputan. Kalau siprasi tadi teki-tekian. Kalau ini rumput-rumputan. Puase itu herba jarang perlu atau pohon. Artinya ada yang pohon. Puase pohon yang paling besar adalah bambu. Bambu itu puase yang habitusnya pohon. Dinding sel epidermis banyak mengandung silika. Sehingga dia ada miang-miang atau memplembang. Tidak silikanya. Kemudian batang bulat berbuku dan beruah sering bolong. Daun linearis bergantian atau dalam dua baris berpelapah terbuka. Jadi kadang pelepahnya ini cukup keras ya. Besar. Mempunyai ligula pada pertemuan pelepah dan selai daun. Dia tidak punya tangkai daun pada beberapa itu. Tapi dia punya ligula yang terdapat di pertemuan antara layan daun dan pelepah. Perhubungan spikulat dengan sepasang bractea steril atau gluma membentuk spikarasinus atau manikula. Satu spikulat terdapat lebih dari satu floret. Satu floret terdapat dua bractea namanya lemah dan palea. Jadi floret ini katakanlah satu bunga dengan perhiasan yang tidak ada. kadang-kadang perhiasannya termodifikasi menjadi suatu struktur namanya ludiculus. Jadi sama seperti separasi tadi. CA0, CO0, androsiumnya 3, dan uniciumnya 2 atau 3 karpel. Kemudian perhiasan bunga terdapat dua sisi ludicula, ludicul. jadi dia reduksi menjadi struktur yang disebut ludicula. Stamen 3, stilusnya 1, kadang-kadang 2, 2, kebanyakan 2, jarang 3. Kemudian memiliki stigma seperti bulu. Jadi stigmanya itu bukan bulat seperti stigma yang biasa atau rata dia seperti bulu. Buahnya disebut buah karyopsis. Ingat ini grain ya. butiran giri ya. Jadi karyopsis seperti pada padi. 500 seragam dan 8.000 jenis. Nah ini struktur daun yang ligula adalah ini. Ini lamina ini adalah pelepah dan ini adalah struktur dari bunga puase di mana perhiasan bunganya terreduksi menjadi struktur yang namanya laudikulus yang hijau ini. Kebanyakan ada 3 androsium dan ini adalah ginosium dengan 2 stilus dan stigmanya yang berbentuk seperti bulu. Ini satu bunga, satu floretnya. Nah satu floret ini nanti ditutupi oleh 2 bractea yang namanya lema dan palea. Palea ini terdapat antara floret dengan rahisnya seperti ini. Dan nanti yang paling luar bractea paling luar ini disebut lema. Lema menutupi palea. Jadi ini satu floret ini satu floret satu floret keseluruhnya membentuk spikulat. Satu spikulat punya 2 gluma yang letaknya bergantian seperti ini. Ada yang di bawah ada yang di atas ada lower gluma ada upper gluma. Gluma ini bractea pada perbungaan. Nah seperti ini. Ini adalah satu spikulat di mana satu spikulat terdiri dari beberapa floret. Floretnya ini mudah-mudahan suara saya masih bisa didengar walaupun mungkin agak putus-putus. Floretnya ini ada dua bractea namanya lema dan palea. Nah ini lema dan palea. Ini beberapa struktur yang bisa Anda lihat sama seperti tadi. Ini ada satu spikulat jadi satu lema dan palea. Jadi kalau di padi lema dan palea itu adalah menutup biji padinya itu. Sekamnya itu. Kulit-kulit padi kita nyebutnya kulit padi itu lema dan paleanya. oke ini sama juga ini di gandum ya lihat susunannya seperti ini jadi ini juga ada geluman di satu spikulat di lower geluman upper gelumanya kemudian ada floret seperti itu ini masih menggambarkan lema dan palea di dalamnya ini adalah grainnya atau bijinya bijinya nah ini gambaran dari swan keng ini diagram bunganya yang menutupi adalah gruma yang ditutupi adalah palea eh sorry yang menutupi adalah lema yang ditutupi adalah palea pada gambar ini ada enam stamen dan androsium yang enam dan genusiumnya dengan silus dua ya ini pada pali pada pali ini strukturnya seperti ini ini palea dan ini lemah baik kita akan kenal beberapa jenis kuase yang pertama adalah venasativa atau ot kemudian axonopus compressus itu rumput gajah mini biasanya rumput lapangan bambusa bambus bambu ini sangat banyak sekali spesiesnya bukan hanya bambusa yang kita kenal dengan bambu ada nanti dendrochalmus juga bambu ada lagi beberapa jenis bambu lainnya ada bambu kuning di situ bambusa vulgaris misalnya sangat banyak bambu sama dengan rotan rotan juga banyak spesiesnya kemudian ada lagi koic lacryma jabi ini jali-jali yang biasa dibuat kalung kegelang jali-jali kemudian ada serai simbopogon citratus dan simbopogon nardus ini serai wangi ada lagi sinodon daktilon ini rumput seperti kawat karena dia agak kaku ini endrochalamus aspari itu bambu betung bambu yang besar eleusin ini rumput juga ya memang ini semua rumput-rumputan ciri eleusin ini dia punya seperti ada rumpunnya satu kelompok-kelompok begitu kemudian ada era grostis ada lagi imperata atau alang-alang imperata silindrika isahna kemudian oriza sativa sendiri ada panicum repens paspalum conjugatum panistum purpureum atau rumput gajah saharum officinarum itu tebu cetari palmifolia ini juga rumput yang daunnya agak lebar sorghum sorghum ini juga jadi bahan makanan pokok pada beberapa tempat di dunia sporobulus ini rumput yang bunganya seperti bunga lalang spinifex spinifex ini rumput lari-lari yang ada di pinggir pantai spinifex litoreus salah satu jenisnya kemudian termega temeda arguens ini adalah rumput merah ini mungkin kalau kita lihat beberapa gambarnya kita akan bisa membayangkan jenisnya ada lagi temeda yang lain temeda gigantea ini pimpin bahasa lokal Sumatera Selatan pimpin dulu ketika CISD atau SMP sering membuat prakarya dari pimpin ini baik membuat kotak-kotaan sederhana sarang burung atau misalnya melakukan kolase gitu ya ditempel dan untuk membuat gambar-gambar tertentu kemudian di furnish cukup bagus atau dijadikan pimpin ini figura untuk foto kemudian tritikum maestrifum terigu itu gandum kemudian zia maest itu jagung kita lihat satu persatu ini or ini or untuk sarapan kali saya sarapan or jadi cocok lah kuliah hari ini avena sativa biar rendam air hangat atau dikasih susu hangat itu enak sekali kemudian ini aksonopus bukan untuk sarapan untuk sarapannya kambing karena ini adalah rumput lapangan aksonopus kompresus beberapa orang menyebutnya rumput gajah mini saya gak tahu kenapa ditamai demikian saya tahunya rumput lapangan aksonopus kompresus di lapangan kampus di indralaya rumputnya ini kemudian ini beberapa bambu jenis bambu kalau Anda mau pelajari ada satu profesor bambu di unsri yang sudah emeritus yaitu profesor Zulkifli Dahlan dari WIPA bambu safulgaris bambu kuning dan beberapa jenis bambu lainnya ini adalah bambu juga yang besar lendrochalamus asper yang disebut bambu betung cukup besar dan bambu ini tunasnya sering kita makan sebagai rebung ini adalah jali-jali koeksilakir majobi jadi bulir grainnya ini sering kita pakai untuk perhiasan membuat perhiasan untuk prakarya siswa juga bagus kalau di sekitar masih ada ini adalah serai serai wangi dan serai biasa simbol pokon citatus serai wangi adalah simbol pokon nardus sama kemudian ini sinodon daktilon ciri sinodon itu dia seperti ini seperti ada geragih dan kemudian dia tegak seperti itu runner ini sinodon daktilon dan dia spikulatnya seperti ini nah ini elusin kalau spikulatnya mirip-mirip aja tapi lihat perawakan atau habitusnya dia sering melumpukan rumput seperti ini seperti satu rumpun sendiri dan biasanya di sembak-sembak yang baru ditinggalkan sering kita tinggal 10 menit lagi nanti kita nyambung lagi karena zoom ini hanya dibatasi 40 menit ini eleusin sering kita temukan kemudian ini era grostis era grostis dicirikan dengan bunganya yang seperti ini perbungaannya spikulatnya sangat khas agak besar ini era grostis kemudian ini imperata alang-alang saya kira kita semua tahu kemudian ini isahne isahne mirip era grostis tapi kalau era grostis dia spikulatnya lebih intensif lebih besar isahne itu sedikit lebih kecil dan lebih pendek ini padi ini bunga padi yang di atas tanaman padi kemudian ini panikum repens mirip sinodon dactilon tadi tetapi dia lebih lebih kalau sinodon lebih kaku ini lebih lemes dan panikum repens dia agak berdiri perawakannya mirip yang ini sinodon tadi tapi punya perbedaan sedikit dia punya runner juga disini lagi nah ini paspalum paspalum conjugatum paspalum ini mirip dengan aksonopus mirip dengan aksonopus jangan salah ini paspalum conjugatum ini penicitum purpurium penicitum purpurium itu adalah rumput gajah yang suka jadi makanan sapi cukup tinggi coba lihat bandingkan dengan orang yang di sini tinggi untuk makanan ternak kemudian ini adalah tebu seharum ofisinarum tebu kemudian ini cetaria cetaria ini rumput juga tapi dia khasnya itu pada daunnya agak lebar daun cetaria ini mirip-mirip daun anggrek ada anggrek tanah itu namanya spatoglottis tapi perbungaannya beda daunnya lebar-lebar kayak itu banyak juga di jalan-jalan setapak atau di semak-semak cetaria cetaria palmifolia ini sorghum sorghum ini makanan pokok di India di Asia Asia Selatan beberapa tempat ini sporobolus sporobolus mirip dengan imperata karena bunganya ini agak spigulatnya agak membulat seperti ini bunganya tapi kalau imperata kan putih bersih ini sporobolus nah ini spinifex spinifex ini tumbuhan di tepi pantai rumput di tepi pantai ini disebut rumput lari-lari karena buahnya ini punya tonjolan-tonjolan seperti ini dan ini menjadikan dia bisa dispersal dengan angin jadi ketika angin bertiup dia akan lepas dari komunitasnya dan menggelinding seiring dengan tiupan angin dan dia akan berhenti pada satu tempat kemudian tumbuh itu mekanisme dispersal makanya disebut rumput lari-lari spinifex kalau kita nanti ke Jogja parangkritis banyak ini terutama di pantai-pantai berpasir ini rumput merah mungkin pernah dulu kecil-kecil memasukkan rumput ini di selah baju atau lengan baju kemudian digosok-gosok kemudian dia akan bergerak ke atas namanya Temeda Arguens nah ini yang pimpin Temeda Gigantea jadi ini sering ada di pinggir jalan batangnya itu yang dijadikan trakaria karena dia punya kulit batangnya agak halus dan ada empulurnya di dalamnya biasanya yang dijadikan perhiasan itu kulit batangnya karena dia halus mengkilat bisa dipernis warnanya kuning Temeda Gigantea ini gandum ya tritikum tritikum astifum di Indonesia tidak ada ini jagung jagung ini siamais ini juga puasi baik sebelum berakhir masih ada 5 menit ada yang ingin ditanyakan silahkan silahkan mencet kalau ingin bertanya halo silahkan Nur Halifah dia siapa yang ingin bertanya silahkan dia mau nanya pak silahkan dia silahkan dia halo dia halo dia dia silahkan ngomong anda sudah on itu kayaknya dia terkenal jaringan halo dia silahkan ngomong dia halo 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 dia oke ada yang lain dia kayaknya terkenal jaringan Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam hari Agustina saya ingin bertanya kan pada rumput kanji itu sering menempel di pakaian orang-orang yang lewat apakah itu salah satu untuk dispersal dari rumput kanji itu Pak iya dan bagian apa yang menempel dan bagian yang menempel oke jadi biasanya yang dispersal itu adalah buahnya jadi permukaan buah itu mengalami modifikasi sedemikian rupa menempelnya itu bisa dengan dia membentuk semacam kaitan atau dia membentuk lendir yang memang betul-betul menempel jadi ada beberapa buah yang punya lendir gitu ya rumput-rumputan ini biasanya dia pakai kaitan mekanisme kling kling itu huk jadi ada huk ada kaitnya itu dari epidermis dari karpelnya ya itu terima kasih Pak oke silakan Diki ya saya menerima pesan dari dia jaringan saya agak saya nggak stabil oke boleh nanti disampaikan kemudian atau melalui chat silakan ada yang lain sebelum maaf Pak jaringan saya nggak stabil jadi sering keluar sendiri Angelia baik Pak saya ingin bertanya tentang ligula itu ligula itu sama seperti bractea atau beda Pak terus fungsinya untuk apa itu Pak ligula itu adalah sering ditanya sebagai lidah lidah daun jadi dia bukan bractea kalau bractea itu kan melindung perbungaan nah ini adanya di daun bukan juga stipula jadi dia khusus di puase itu dia berfungsi katanya untuk menahan supaya air tidak masuk ke pelepahnya sehingga mencegah pembusukan terjadi jadi kan si lamina itu kan keluar kemudian lamina setelah lamina itu kan pelepahnya itu karena mereka bertumpuk bertumpuk jadi satu jadi digunam mencegah air masuk supaya dia tidak mengenangi pelepahnya dan mencegah perbusukan terjadi seperti itu like pak terima kasih pak terima kasih ada yang lain terima kasih terima kasih selamat menikmati